Intro Blog yang awalnya hanya wadah untuk menuangkan hobi menulis di dunia maya, kini berubah bentuk. Blog yang diakses banyak kalangan menjadi magnet baru promosi produk. Bloger pun menjadi profesi yang menjanjikan. Pemirsa inilah Expose Blogger Moncer bersama saya Rika Amroh. Banyak sudah pelajaran gaya sebudaya yang saya dapat. Pelajaran tentang pentingnya alam bagi kehidupan. Pelajaran untuk menamak naik setiap perjalanan. Ada harap setiap sejak hari yang tertindak. Sebuah harap untuk terus melangkah kembali jauh lagi. Sebuah harap untuk bisa bersuai dengan jiwa-jiwa Indonesia diunjungi ke sana. Dan sebuah harapan untuk tetap bisa berguna bagi bersantara tercinta. Itulah catatan Sutiknyo dari perjalanannya ke Suku Dhani di pedalaman Papua. Sutiknyo lebih dikenal dengan nama Tekno Bolang. Tekno adalah nama kecil, sementara Bolang kependekan dari Bocah Ilang. Mantan teknisi pesawat ini tak menyangka bakal lebih dikenal sebagai travel blogger. Semua memang berangkat dari hobi. Dari dulu memang senang foto, senang jalan-jalan, senang nulis. Dan saya merasa, oh ini adalah jalan yang dikasih sama Tuhan. Jalan yang dikasih sama kusia Allah untuk saya, oh yaudah, ini lo jalan lo. Tekno memulai aktivitas di dunia blog sejak tahun 2007. Namun baru tahun 2009, pria kelahiran pati ini fokus menulis tentang perjalanan wisata. Banyak aral melintang di awal karirnya sebagai blogger. Hingga akhirnya, Tekno mendapat penghargaan sebagai blogger pria terbaik versi situs pencarian perjalanan tahun 2013. Sampai pertama-pertama itu nggak sama sekali penghasilan juga, kita langsung drop kan. Penghasilan langsung drop dan dari dulu kos-kosan yang lumayan enak, balik ke pindah ke rumah petak yang sebulan nggak seberapa. Dan itu juga sempat nunggak, tempat diundang beberapa suruh jadi pembicaraan, ngajarin-ngajarin di sana, sharing gitu-gitu. Terus acara selesai, penelitiannya pada menghilang, ucapan terima kasih aja nggak, itu udah sering gitu loh. Konsistensi Tekno berbuah manis Perjalanan Tekno tak lagi hanya sekedar hobi. Karya Tekno dilirik berbagai macam produk untuk dijadikan media berpromosi secara digital. Kalau saya sih memang harus ada korelasinya dengan perjalanan, karena memang blog saya ada blog perjalanan. Biasanya itu hotel, produk-produk kamera, tas, sepatu, asesoris-asesoris perjalanan kayak gitu-gitu biasanya saya terima. Sekarang saya lagi kerjakan, itu kita lagi promote tentang tahun baru di Singapura. Dari salah satu brand hotel yang ada di Singapura. Dan mereka juga biasanya nggak mau hard selling. Blog itu kalau kita terlalu hard selling, bacanya pada jengkel. Sebagai blogger traveling, Tekno tidak semata mengejar materi, karena tidak jarang ia melakukan perjalanan dengan dana pribadi. Tahun 2014 misalnya, selama tiga bulan Tekno menelusuri Nusa Tenggara Timur dengan sepeda motor. Ia merogoh kocek hingga 25 juta rupiah untuk mewujudkan mimpinya, dekat dan menyelami kearifan lokal di NTT. Saya ke Fatum Nasi, salah satu desa tinggi di Gunung Mutis di Soe. Dari Kupang masih sekitar 3 jam, 4 jam ke Soe. Terus treknya memang sangat berat sekali ke sana. Dan kita nggak akan ketemu rumah orang sampai ke desa itu. Pas sudah pulang turun lagi, ada si mama-mama, si yang punya rumah. Ada bisa tolong kah? Terus dia minta saya beli kain tenunnya. Karena tenunnya yang udah usang sih, katanya tenun-tenun warisan keluarga. Akhirnya, udah kain tenun saya ambil. Saya bayar 250 ribu, langsung saya bonjang si bapaknya, selamanya ke kontrapel ini beli pick-up. Padahal itu udah hari-hari terakhir, perjalanan, duitnya sudah mepet banget. Pas sampai Kupang juga, saya kehabisan duit sama sekali, akhirnya jual lensa satu. Jual lensa satu untuk perjalanan pulang ke Jakarta. Tapi, ya cerita-cerita kayak gitu yang mau buat saya, Oh, ini loh perjalanannya, sungguhnya tuh seperti ini. Tapi, ya gitu lah. Dan, saya sih masih menyimpan, tenun itu masih saya simpan, semoga suatu saat saya bisa kembali ke sana dan mengembalikannya. Bersaing dengan media-media yang sudah ada. Jadi, ini adalah sebuah bisnis. Jadi, tadi ya, ada blogger otomotif, blogger ini. Sekarang mungkin masih dikerjakan sebagai hobi atau freelance. Tapi, begitu sudah mau dikerjakan sebagai seorang profesional, ini ya masuk ke dalam bisnis ini dia. Cuma memang alirannya bukan media jurnalisme, tapi ini media pemprodusen konten, gitu. Steven Langitan adalah sosok lain yang menikmati kehidupan sebagai blogger. Pria 52 tahun asal Tomohon, Sulawesi Utara ini, menjadi blogger sejak 9 tahun lalu. Pria yang biasa di Sapa Step ini, awalnya menjabat general manager sebuah perusahaan asuransi di Jakarta. Di sela liburan Sabtu dan Minggu, Step menekuni hobinya touring dengan kendaraan roda dua. Kisah perjalanannya ditulis di sebuah blog. Tidak disangka, tulisannya dibinati banyak orang. Kini, blognya dibaca 5 ribuan orang setiap hari. Dari sinilah, sponsor otomotif menjalin kontrak dengan Steven. Bicara untuk bicara mau touring, memang menjadi hobi saya, karena memang lahirnya blog saya ini, yang namanya stephenlangitan.com, itu memang dimulai dari hobi saya motor. Dan kemudian hobi motor itu saya lakukan melalui dengan kegiatan touring. Nah, sebelum saya jawab ritual apa, saya melakukan touring itu sebenarnya untuk mendapatkan bahan cerita. Saya ingin mendapatkan blog saya, ingin tetap terisi dengan tulisan-tulisan yang menarik. Menuju puncaknya 0 km Sabang, tepatnya di Pulau Weh, Provinsi Nanggore, Aceh, Darussalam. Inilah perjalanan Steven selama dua minggu dari Jakarta menuju titik 0 Pulau Sabang, Nanggore, Aceh, Darussalam. Dalam solo touring ini, bukan hanya materi yang ia kejar, tapi kepuasan sebagai biker sejati dalam melanglang buana ke berbagai daerah. Banyak daerah dikunjungi. Undangan touring di luar negeri pun ia dapatkan. Lama-lama perusahaan pemengku punya merek juga menyadari keberadaan saya dengan hobi touring ini. Akhirnya mereka juga merangkul untuk bekerja sama. Ya, saya jujur, kenapa ditolak kalau bisa diajak kerja sama? Yang penting kan sama-sama untung, sama-sama menikmati. Saya bisa menikmati perjalanan dan perusahaan juga bisa menerima dengan hasil karya tulis saya. Ya, selama saya jadi blogger, saya sudah banyak sekali melakukan perjalanan, baik di negara sendiri maupun ke luar negeri. Paling jauh, saya sudah ke Amerika tiga kali, baik itu kepameran otomotif di Detroit yang sangat terkenal, juga touring keliling Amerika, melintasi sampai tujuh negara bagian Amerika. Kemudian saya juga pernah ke Inggris, saya touring di Inggris, dan kemudian saya sudah touring ke keliling Malaysia, kemudian saya juga pernah touring di Thailand, dan saya pernah ke Korea, dan paling sering saya menghadiri pameran di Thailand. Hobi petualangan Stephen awalnya tidak didukung pihak keluarga. Apalagi, step serta-merta meninggalkan jabatan basah sebagai general manager sebuah perusahaan dan memulai hidup baru sebagai blogger. Ya, sebenarnya lebih ekstrim lagi, saya tidak mendukung, bukan tidak suka lagi, tapi agak, apa namanya, berontak untuk dia menjadi blogger. Karena saya termasuk orang yang, apa namanya, idealis kan. Buat saya, usaha is usaha, hobi is hobi. Saya serius, tapi karena tidak ada income, sehingga keluarga selalu melecehkan. Mana uangnya? Mana hasilnya? Kamu pergi setiap akhir pekan, Sabtu touring, minggu pulang, terus mana penghasilan? Malah menghabiskan uang. Kemudian saya bilang, oke lah, kalau gitu saya enggak touring. Saya mau ke Sentul, mau meliput balapan. Kemudian hari Sabtunya, saya nanti ada pameran. Saya pergi pameran otomotif, saya pergi ke balapan, itu kan mencari artikel, mencari bantulisan. Masih pulang, istri juga tanya, dapat apa? Tetap enggak dapat apa-apa, saya bilang. Nah, itu namanya perjuangannya. Dilecehkan sama teman, bahkan dilecehkan juga sama anggota keluarga. Kini, kesuksesan Stephen sebagai blogger telah diraih. Kemana pun pergi, Stephen selalu diikuti pihak sponsor. Kini, Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!